halo halo guys dan girl happy weekend balik lagi di one fashion video kali ini kita akan bahas tier listnya dan di video kali ini gue mau satukan saja soalnya enggak banyak yang berubah tier list unit keepsake dan awaken level 2 langsung saja Oh ya untuk unit ini gua kasih garis ijo bagi kalian yang baru lihat tier list gua garis ijo ini artinya gue rekomendasiin ambil kalau yang sebelah kiri biarpun tier listnya rendah nanti gue mention alasannya sebelah kanan itu additional kalau kalian punya extra bt Oke boros ini sama masih sama nah ini contohnya nih padahal dia tirnya cuman S plus menyentuh garis berarti plus menyentuh garis dibawahnya minus tapi gue tetap rekomendasiin ambil karena dia ada core itu contohnya kenapa gue taruh di kiri nah ini lagi contoh nih si Jairo Jairo atau psychos saya sekalian tadinya dia mau naik nih soalnya nih gregenship kan ini nih gregenship butuh grappler sayangnya tapi unyieldingnya tidak kompatibel dengan god mode tetap aktif selesai god mode unyieldingnya udah habis juga jadi jadi normal unit tidak jadi naik value-nya ya ini tidak tidak jadi turun tadinya sempat mau gue turunin karena piercing immunity-nya ampas banget ternyata bak ya telah selesai baknya di fix gue coba lagi masih lumayan masuk 12 forcewoodnya jadi masih sosok ya tidak terperosok jatuh ke bawah juga sama ini juga nih ini tadi jadi atas nih turun karena normal damage mulai ditinggalkan tapi dia punya core bagus makanya di sini oke monik gel ini yang lagi kalian ambil ya Oh iya bagi kalian yang belum paham misalnya kalian punya tatsu dengan keepsake kan itu 2 turn tuh 2 turn itu 2 turn forcefield itu nggak langsung meledak semua hanya satu doang yang meledak terus round berikutnya kalau masih ada fashionman di lapangan and karakter berikutnya sisa dari forcefield yang kedua itu akan meledak lagi jadi kalau berkipsake hindari tatsu duluan habis itu langsung fashionman karena fashionman ini ini ulti nggak akan bisa nimpa sisa forcefield si tatsu ini kan lebih tinggi yang tatsu itu baik-baiknya ya baiknya antara si fashionman duluan terus tatsu jadi bisa meledak 3 kali atau tatsu dulu habis itu unit lain yang random baru sih fashionman jadi tatsu dulu selesai tatsu jalan meledak satu unit random satu satu tadi jalan selesai meledak lagi sekali lagi yang efek kedua baru sih fashionman sebenarnya itu sih lebih ideal karena fashionman harus dalam mode besar baru fashionman forcefieldnya ada extra dot damage yang bonus itu loh oke idealnya seperti itu cuman prakteknya di lapangan banyakan fashionman duluan baru baru si tatsu soalnya kan biar nempel di speedbuffer sonic duluan fashionman jalan baru tatsu itu tiga ledakan itu biasanya rata ya Hai mainnya menghentikannya ya menghentikan kerataan tim kalian ya ya ternyata beneran nempel dong ini si bagusan mantap Sun jadi gue ulang lagi kalau udah dikit lagi beli banner CE beli black tiketnya di tanggal satu saja karena ada spending event di questnya bagusnya boros masih tetap disini ya kabuto dan metal bed tapi kalau mau dikasih value tiga orang ini tetap sih lebih kabuto dan metal bed ya yang lebih tinggi Hai King Hai dan Grigian Cup sendiri Grigian Cup ini mematahkan kata-kata kalau for unit jelek lho tapi ada sih zombie memang juga bagus tepat sebetulnya core sebelumnya juga ada kok yang bagus kori sebelumnya ada yang bagus ini contohnya kayak dia nih cuman ini karena eranya sih psikos dan si bom ini lama jadi terlihat seperti core itu uniknya selalu tidak berguna itu padahal sebelumnya juga ada yang berguna dengan calemperor juga berguna tuh recordnya tapi ya ini tadi dua orang ini mau menanamkan stigma kalau unit core itu jelek skill set soal skill set mereka nih ini standar ya skill set mereka nih selain core ya kalau kita tutup mata korong segera Wohsi Grigian Cup ini sadis ya Grigian Cup ini pasifnya bikin minus attack target seluruh musuh hero hero only tapi kalau udah bintang 5 jadi ke semua unit nggak pandang tipe lagi ungu limanya lebih sadis ungu limanya jadi minus 40% attack selama dua orang-orang itu panjang kalau di pbw itu panjang apalagi kalau kalian kombinasikan dengan curutnya si boros kalian punya bor curut dua dari boros ininya ada minus attack waduh tebel tim kalian ya hahaha hanya si kabuto yang bisa nyelip diantara itu sekarang si bank sendiri bank V2 disini ya bank ini bagus kok tapi ikut menilainya masih tinggian mereka berdua ini ini pendapatnya masih tinggian mereka berdua ini termasuk si boros boros ini sebenernya kalau mau dibilang ya boros ini SSS plus sedangkan mereka berdua ini SSS plus hampir plus lagi nah seperti itu ya sedikit di atas ini gitu cuman ya nanti jadi nggak masuk nggak masuk ini nggak masuk screen kalau gue taruh di atas lagi hahaha si bank ini bagus tapi minusnya di bos sama kayak CJ si bank ini minusnya di bos si CE ini juga sama dengan bank 2 jadi minus lawan bos minusnya apa bangun guguk bagus guguk itu cuma sampai round 3 ya guguk itu cuma sampai round 3 round 4 ke atas menghilang nah itu dia jadi kurang efektif lawan bos sedangkan si bank ini angkas hampir 1000 itu kurang hampir 1000 itu kurang minimal 1000 1000 persen per round untuk bisa viable lawan bos itu itu sih minusnya tapi di PVP sama kayak CE ini luar biasa CE punya sesuatu yang masih bisa ditawarkan untuk mengimbangi si bank ini ini sebenernya bank ini kasarnya ya ini honorable mention untuk SSS plus sedikit lagi sedangkan si CE ini solid SSS unit kalau dia ini hampir SSS plus itu sih menurut gue tapi gua dengan berat hati tetep menaruh si bank ini di SSS cuman diunggu lima ini sadis ini 50% eh pasien nih sadis kita sekarang ke keepsake ya keepsake ke keepsake ini semoga sama harusnya bulan depan ada di di event ang-ang pau harusnya akhirnya gua bisa punya nyamuk ungu lima tidak jadi turun Sonic fascinant Gale nah ini sih kembar tapi tak sama Oke boros boros ini maksimum buildnya kalau gua pribadi maksimum buildnya itu awaken level 2 sedangkan keepsake nya itu sentuhan akhir leh tapi kayak rasa-rasa agak mahal untuk 70 Black Shuriken untuk menambahkan sentuhan akhir itu soalnya sentuhan akhirnya jadinya dia bener-bener pure hitter tidak lagi apa ya complicated hitter jatuhnya soalnya si curutnya itu ngambil value-nya dari attack si curutnya ngambil value dari attack kalau kalian ambil keepsake-nya si boros attack damage dari ultinya naik jadi 1500 dan ada ada efek 40% critical damage nah 40% critical damage ini ini bisa jadi diversion mengganggu build kalian untuk fokus di attack ya kan jadi agak ada apa ya kayak seperti ngomongin ke otak kita bajunya critical aja soalnya ini ultra ulti TNT ini ada critical damage bonus loh nah itu seperti itu tapi kalau nggak diambil sayang 40% tinggi Hai cuman kalau diambil jadi keluar jalur dia dari yang settingan awalnya yaitu full attack itu sih itu saja sih yang bikin gua nggak naikin keepsake nya si boros jadi SSS plus soalnya dua curut itu kalau kalian bisa up si boros ke ungu lima akan benefit lebih ya soalnya ke ungu lima itu lumayan nambah loh attacknya cuman di sisi lain jadi ada PR ngebuild crit bajunya dari attack-attack persen kalian ganti jadi attack crit nah itu turun kan attacknya jadi sama aja kompensasi ungu lima dengan baju dikasih crit tadi kalau nggak dikasih crit efek dari ultra ultinya menghilang eh bukan menghilang sih lebih ke hampir tidak terpakai kalau tidak create kira-kira itu sih yang bikin gua jadi nggak naikin keepsake nya boros ke SSS plus seandainya di ultra ultinya itu nggak perlu crit damage tapi langsung aja ke 2000% gitu juga itu langsung gua naikin SSS plus ya jika butuh nggak butuh ini tadinya SSS SSS sama kayak boros Hai cuman performanya luar biasa digerikan subcore makanya gue sekarang tambahin angka plusnya ya si metal bed keepsake nya tidak turun ya tidak turun itu seperti ini jatuhnya ya kalau gua pantau ya bagi yang menganggap metal bed mati itu gua pantau ya ini pendapat ya itu karena orang-orang tersebut terlalu fokus dengan si metal bed di era gregion subcore ini jadi mereka itu fokus banget dengan metal bed ya tahu lah ya metal bed ini yang paling mencolok ibaratnya kalau paku ini metal bednya paling mencolok Hai yang megang pahalu mukul yang mana mukul yang paling mencolok pakunya kan Pak itu itu aja sih sedangkan paku-paku yang lain ini mendem makanya mereka fokusnya hanya ke metal bed seperti itu bukan hanya sih lebih hampir sebagian besar fokus mereka tuh ke metal bed jadi terlihat ada yang minus sedikit langsung dibilang wah ini udah enggak bagus lagi seperti itu sih kalian udah sering lihat ini ya udah sering lihat battle gue di life class bla 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 metal bed ini masih top unit gue tekankan lagi memang tidak memungkiri kalau revivalnya tidak sinkron dengan gregion subcore tapi itu hanya menurunkan yang value bukan mematikan sih metal bed Oke semoga tidak ada yang tersinggung atau tidak bikin tambah pusing tapi intinya seperti itu ya dua orang ini masih yang tertinggi saat ini untuk harga keepsake nya nah si King ini sama si Sonic ini supaya bisa masuk ke ungu lima dengan ungu lima speed tim kalian akan sangat tinggi sekali gregion sub keepsake nya tinggi ya value-nya keepsake tinggi hampir mau SSSS eh kebanyakan S-nya hampir mau SSS soalnya ungu limanya jadi dua round minus attacknya tapi lebih ke super bersiknya jadi ke semua tadinya super bersiknya hanya untuk teman sebaris ya kan setelah di keepsake super bersiknya jadi buat semua termasuk dia itu juga jadi selain pasif ungu limanya sadis damage output yang bisa ditawarkan si gregion sub juga menaik nah itu bank bank ini keepsake nya masih kurang kayaknya angkanya naiknya sedikit naik sedikit internal injurinya sih jadi bagus ya jadi ke apply ke semua tapi naik damage nya sedikit dari 300 ke 350 terus internal injurinya dari 200 jadi 250 agak kurang menurut gua cuman itu gerbang untuk keungguh lima keungguh lima ini pasifnya sadis untuk seorang DPS dikasih evasion yang 50% itu tinggi udah kayak motret ya udah kayak motret di Dota 2 pentem Assassin sekarang kita ke wk level 2 wk level 2 calempro tetap sama ini juga tetap sama kalian udah lihat ya harganya mahal ya wk level 2 sih bakusan hanya bisa top-up belum ada lagi alternatif mekanisme untuk dapetin batu sih bakusan kasarnya kalian harus top-up untuk dua batu bakusan itu dua ratus dolar satunya 99 dolar soalnya terus kalau kalian bisa nunggu ekstra monster token kurang minus satunya mungkin di banner si boros nanti untuk ambil kalian mau nunggu kalau kalian enggak mau nunggu harus ngeluarin ngerogo kocek lagi 50 dolar jadi total-total di quest bakusan itu kalian harus ngerogo 250 dolar biar langsung awaken level 2 si bakusan bagus sih bagus jadi dua kali dari turn to battle apalagi return to battle ini belum ada minusnya minusnya hanya siapa yang bisa nunggu bakusan sih banyak yang bisa nunggu ya kalau si kabuto yang berat boros masih sama luar biasa emang dua curut itu apalagi dikombinasikan dengan minus attack dari gregensu kabuto kabuto ini sebenarnya tinggian kabuto dari si bakusan karena unitnya ya karena unitnya jadi dengan awaken level 2 20% ekstra maksimum HP dari awaken pasifnya sendiri plus 20% lagi karena kalian kan ngebakar 10% satu monster stone itu dapet 10% HP terus abis awaken ke level 2 kalian bisa lagi ngebakar satu lagi monster stone untuk 10% lagi total-total bisa naik 40% maksimum HP untuk dia ya kan ya itu hitungan kasar ya intinya itu doang sih yang diambil return to battle nya itu ada PR nya gede yaitu kalian harus punya metal bed baru metal bed yang bisa nungguin dia return to battle ingetnya return to battle itu beda dengan revival nya si metal bed kalau nggak ada unit sama sekali di field ya nggak akan return to battle si kabuto ini atau bahkan si bakusan itu sih minusnya jadi kayak hampir nggak kepake kecuali kalian punya metal bed itu pun harus awaken 2 kayaknya soalnya tiga kali doang itu masih kurang tiga kali doang masih oke lah ya kalau kalian lindungi dengan boros jadi bener-bener situasional pertama harus punya metal bed kedua metal bednya itu harus dilindungi si curutnya boros atau metal bednya udah awaken 2 kan 4 kali itu revivalenya baru bisa bisa nungguin sih kabuto kalian untuk return to battle jadi kasarnya kalau misalnya cuman Solo Solo kari atau hyper kabuto top hampir nyaris nggak kegun kepake itu return to battle nya sih kabuto itulah sangat disayangkan gue taruhnya disini ya metal bed metal bed nggak ada PR nggak ada PR jadi kalau kalian kalian punya full versi metal bed ya udah nggak perlu speed nggak ngaruh di core gil-gil juga bodo amat kayak gitu itu sih si boros juga sama jatuhnya ya boros juga sama mau dimanapun ditaruh curut 2 itu tetap berguna kira-kira seperti itu oke King nah ini King ini King ini naikin jumlah drone jadi dua itu barunya bisa dibilang bikin damage output King naik jadi dua kali lipat kurang banget untuk bakar batu buat ekstra satu energi menurut gua jadi sangat tidak menurut gua si Beng Beng juga sama ya Beng itu juga kecil banget ininya Beng itu kecil banget jadi Beng itu naiknya cuman 30% damage si bom bom yang dipanggil si Beng itu naiknya cuman 30% lah terus energi bonnya bagus loh Bang yang 250 energi ber setiap hitnya si bom di kertas bagus ya di kertas bagus tapi gue ulangi lagi target kalian kalian bikin bom jalan dulu eh Beng jalan duluan bersama dengan bomnya kalau jalan duluan energi bar musuh kosong jadi nggak ada yang di burn kalau jalan belakangan berarti kalian kalah speed jatuhnya itu utility hanya untuk mitigation plan sesuatu yang situasional apalagi hanya ngebun energi enggak kayak si kabuto yang situasionalnya itu harga bukan harga rewardnya tinggi sekali yaitu return to battle jadi drop banget value nya ya enakkan si Grigensub sekalian konten kalian naikin jadi energi ekstra satu peron ketimbang ngebakar kalau di langsung ngebakarnya sih energi langsung to nah itu baru mantap energi board dibakar tapi dianya DPS nah itu DPS kan jalan duluan coy tapi di round di round 2 bisa bangkan musuh udah jalan di round 2 kalau udah masuk round 2 maka energi bar nya udah ke konfer jadi poin jadi kosong lagi Oke semoga penyampaiannya dapat ya soalnya ini pendapat dan kata kutipnya karena tadi gua bilang pendapat ya kalian boleh banget untuk tidak setuju rekomendasi Max Buil Oh ini gua ulangi ya ini bukan wajib seperti ini ya kalian harus punya ini kalian harus punya ini bukan ya ini panel ini khusus bagi kalian yang ambil unitnya gua ulangi lagi panel ini hanya khusus kalian yang ambil unitnya dan ini maksimum build yang gue rekomendasiin contohnya si pecah Emperor keepsake nya enggak worth it menurut gua dan cukup kejar awaken level 2 sementok-mentoknya bukan gua bilang si Aceh harus selalu awaken level 2 mohon jangan di twist ya ini juga nih kalau memang mau silakan kalau enggak ya masih bisa seperti itu kira-kira ini juga mentok-mentoknya ungu lima gua udah itu bilang kalau kabutut tanpa keepsake bisa jadi samsak taruh depan kalau dengan keepsake dia wajib ada speed dan itu bisa jadi hitter juga kira-kira seperti itu oke ini dua-duanya value-nya tinggi jadi kalau memang mau di-build mentok sementok-mentoknya dua ini ungu lima saja bisa ya dengan awaken satu atau kebalik ininya tidak perlu ungu tapi awaknya dua biar biar bisa nungguin kalian yang ini nanti akan awaken dua jadi return to battle-nya kepake itu bisa juga kira-kira seperti itu ya tidak harus seperti ini ini awaken duanya ini jadi naikin drone jadi dua ungu limanya naikin speednya subarasi sekali plus punya akses untuk bakar lagi satu lima persen ini ungu lima ini juga ungu lima awaken nya jangan disentuh mereka berdua ini mahal awaken itu mahal ya awaken itu bisa dibilang satu unit lagi ekstra Oke itu saja video tirilis kali ini kalau ada mau ditanyakan silahkan kalau ada mau saran juga munggu dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika pikir gue pantas di situ gitu adios selamat menikmati